Sederhalun, satu truk cold diesel menabrak tiang listrik di pinggir jalan nasional dekat Min Pedada, kawasan desa Blankububiren. Peristiwa ini juga mengakibatkan dua warga luka-luka akibat sepeda motor yang ditumpanginya melindas kabel listrik yang terjatuh ke badan jalan. Keduanya adalah suami istri Nurdin dan Nur Asma yang sempat terpental hingga masuk parit dan dirujuk ke puskesmas pedada. Sementara itu, truk cold diesel dengan nomor polisi BL88091Z mengalami rusak berat di bagian depannya. Sopir truk Iswadi Muhammad mengaku kehilangan kendali akibat kondisi badan jalan yang licin.